Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul dituding pelakor di rumah tangga orang begini tampang angel spang saat ikut ajang putra putri tomohon yang diduka bikin jems artur kelepak-kelepak sosok angel spang sedang menjadi buah bibir banyak orang baru-baru ini finalis putra putri tomohon 2019 itu disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga wakil ketua dprd sulawesi utara jems artur konjongian dengan mikaela elsiana parunto penampilan angel spang saat menyembet posisi ketiga ajang putra putri tomohon 2019 pun diungkit karena diduga menjadi awal perkenalan dan perselingkuhan jems dengan dirinya perselingkuhan ini pertama kali terungkap dari video mikaela elsiana parunto saat memergoki jems selingkuh viral di media sosial kala itu mikaela menghadang mobil yang didalamnya ada suami dan wanita selingkuhan diduga angel spang jems meminta maaf pada sang istri keluarga dan masyarakat perkenalan antara jems perkenalan antara angel spang dan jems disebut terjadi saat acara putra putri tomohon 2019 diketahui angel spang mengikuti putra putri tomohon 2019 ketika usianya 16 tahun apalagi angel diketahui berhasil meraih juara tiga dalam kontes kecantikan putra putri tomohon 2019 saking terpesonanya pada angel disebutkan bahwa jems nekat selingkuh dari istri sahnya hingga kemudian video istri sah melabarak jems sedang selingkuh dengan angel di dalam mobil viral dalam pemilihan putra putri tomohon 2019 angel harus bersaing dengan 30 orang wanita dan pria gadis itu mengenakan nomor 24 di acara grand final di grand lino tomohon pada may 2019 silam angel berhasil masuk tiga besar sebagai juri jems pun memberikan pertanyaan kepada angel spang dalam pertanyaannya jems bertanya soal perdagangan manusia atau human trafficking ditanya seperti itu angel spang menjawab dengan cukup lugas sebelum menjuarai kontes kecantikan angel sempat sebagai paski braka dalam purna paski braka kota tomohon setelah jadi juara angel pernah didapuk jadi asisten dari wakil wali kota tomohon shirly adeline sombottan sesudah itu angel disebut menjalin hubungan gelap dengan suami mikaela jems artur konjongnya oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.